Kita akan belajar fungsi display data menggunakan filter tabel Klik login, kita kasih masuk dulu Oke, jadi klik tabel penulis, dia akan menampilkan daftar penulis dan filter Kita gunakan fungsi collapse dan filter tabel Oke, kita menuju ke bagian atas ini Insert berita Di bagian bawah insert berita ini, di divnya Di sini Kita letakkan Tabel Pilih RS berita Berita, rekorset berita ini sudah ada Kita buat satu rekorset baru supaya jangan mengganggu yang lama Pilih 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 RS tampil berita Tabelnya kita gunakan view berita Sortir berdasarkan id berita yang terbaru Descending Oke Setelah itu kita kembali ke bawah Di sini Di sini kita tambahkan sebuah tabel Insert data object Dynamic data, dynamic tabel Kita pilih RS berita RS tampil berita RS tampil berita Kemudian di sini yang tampil nanti kita tulis A palingan 20 berita Yang lainnya nanti kita pakai navigasi Kita pilih OK Nah setelah itu Ini adalah tabelnya Kita rapikan dulu Id berit idnya Tanggal Judul Id kategorinya Tidak usah Langsung nama Isinya itu Tidak usah saja Karena nanti terlalu panjang Status Penulis Kita langsung pada Id penulis Ada nama penulis Ada nama penulis Kemudian alamat Penulis ini tidak usah Jadi cukup Id Tanggal Judul Kategori Status beritanya apa Kemudian ada nama penulis Seperti ini Nah di bagian atas kita tinggal sesuaikan Tanggal Judulnya tetap Nama kategori Isinya Nama penulis Nama penulis Alamat email Telepon Tidak usah Ini Oke sekarang Coba kita refresh Penulis Tutup dulu Kita coba cek Oh ini Kayaknya Posisinya File File save all Coba kita refresh dulu Tabel berita Oke sudah ada Tapi disini Kita buat dalam bentuk Jadi dia tidak langsung muncul Begini Kita pakai Kita cut dulu Bukan cut Ini kita tempatkan dulu Di bawah Kita pakai strip collapse Oke kita copy Scriptnya Kita letakkan di bawah sini Oke Collapse nya kita letakkan disini Kemudian nanti Tabelnya ini kita cut Kita letakkan di dalam collapse Oke Kemudian di collapse ini Kita tulis Daftar berita File save all Kita refresh Di Berita klik Belum muncul Kita Baiki dulu Coba kita kasih nama Demo 1 Collapse Control F Collapse Collapse nya tidak berfungsi dengan baik Coba kita Control Z dulu Kita control Z Collapse nya ini Kita hapus Sekarang kita Coba Reverse dulu Button Collapse nya memang Sudah tidak ada lagi Tapi kita Tambahkan Ini kita Jangan letakkan disini Kayaknya Tunggu-tunggu Kita ambil collapse Dulu Scriptnya Kita letakkan Coba di Di luar form Saja Kita letakkan di luar form S Di luar form Kita letakkan Sekarang coba kita tampilkan Berita Ini Di luar form Jadi muncul Daftar beritanya Di sini kita pakai Class Btn Btn Info Btn Sm Control S Kita refresh Oke Collapse nya muncul Nah di bawah collapse ini Kita letakkan Tabelnya Jadi ini kita cut saja Control X Tabelnya kita letakkan Di dalam area collapse Control V File Save all Sehingga saat kita refresh Di berita Tabelnya belum muncul Saat klik collapse dulu Baru muncul tabelnya Oke Agar tabelnya muncul di bagian bawah Kita pakai Script untuk BR Kita tes dulu Biar munculnya tetap di samping Kita pindahkan dulu Control X Collapse nya kita letakkan di bagian Bawah Button nya bagian bawah Refresh Tetap dia muncul begini Oke Dia ada di sebelah sini Sebenarnya tidak apa-apa Selanjutnya Tidak usah pakai BR berarti Tetap saja Kemudian kita ganti Kelas-kelasnya ini Kita pakai tabel Kita ganti Kelas tabelnya Tabel hover Control C Kita letakkan di bagian Tabel Control V Control S Tambahkan tanda petik Nanti jadinya Seperti ini Tabel-tabelnya muncul Kemudian kita kasih Tabelnya Model Kita gunakan Kita buka dulu Scriptnya di Script pendukung Kita ambil Responsive tabel Jadi kalau dia terlalu kecil Dia akan muncul scrollnya Kita copy Control C Kita paste Di antara tabel Yang buka Dan tutup tabel Ini kita I'll edit Jadi Saat kita refresh Berita Saya pilih collapse Nah muncul Data beritanya Nah kita tambahkan Fitur untuk Searching di bagian atas Untuk searchingnya Kita gunakan Filter tabel Kita copy Inputannya Kita letakkan Di dalam Sini Di atas Tabel Control V Kemudian MyInput MyInput XX Kita nama MyInputXX Disini kita kasih nama Cari MyInputXX Kemudian ID-nya Kita kasih nama MyInputXX MyTableXX Kemudian Kita copy Dia punya script-nya Ini JavaScript-nya Kita letakkan Paling bawah Kita kasih nama MyInputXX MyTableXX Control S Kita kembali Ke posisi atas Sekarang kita Jalankan Berita Collapsible Kita cari data Misalkan Claudia Soma Maka akan muncul Data Claudia Soma Kita klip Collapsible Untuk menutup Kembali Jadi Disini Di program Collapsible-nya Ini Kita ganti Dengan tulisan Daftar Berita Draw S Kita coba Refresh Berita Daftar Berita Kemudian Statusnya Ini Ini Untuk Status Berita Untuk Blokir Atau Tidak Jadi Kalau Statusnya Ini Satu Dia terblokir Ini Nanti Sebentar Baru Kita Berbaiki Lagi Untuk Sementara Kita Tutup Oke Jadi Tampil Beritanya Seperti Ini Kita Lanjut Ke Fitur Untuk Tampil Berita Untuk Kategori Tampil Berita Untuk Kategori Kita Tambahkan Script Tadi Collapsible Copy Kita Buka Script Kita Menuju Ke Bagian Kategori Nah Kita Letakkan Di Bagian Bawah Button Di Luar Form Oke Control V Di Sini Dafter Kategori Kemudian Di Dalam Ini Kita Pakai Button Pakai Kelas Kelas BTN BTN Info BTN SM Kemudian Dalam Insert Data Object Dynamic Table Dimana Data Dynamic Table Kita Pilih Oh Ya Kita Buat Dulu Satu Recurset Baru RS Tampil Kategori RS Tampil Kategori Kita Pilih Kategori Tampilkan Berdasarkan Nama Ascending Pilih Oke Kemudian Kita Menuju Kebawah Di sini Pilih Insert Data Object Dynamic Data Dynamic Table Kita Pilih All Karena Kategori Mereka Sedikit RS Tampil Kategori Kita Pilih Oke Kemudian Kita Pilih Save Dulu File Save All Lalu ID Kategorinya Tetap ID Di sini Nama Kategori Oke Kemudian Untuk Filter Table Kita Copy Bagian Atasnya Sabar Kita Atur Yang Lainnya Dulu Untuk Table Ini Untuk Style Kita Pakai Clash Table Hover Terus Kita Pakai Responsive Jangan Lupa Harus Ada Responsive Di bagian Bawah Di Air Table Kita Tambah Satu Div Lagi S Kemudian Kita Tambahkan Collapse Sudah Filter Filter Tadi Kita Copy Input Ctrl C Kita Pasti Di bawah Collapse Ini My Input X Y Disini Cari Oke Kemudian Untuk ID Nya Ctrl C Kita Pasti Di Belakang Class My Table X Y Juga Ini Namanya Bebas Terserah Mau Kesin Nama Apa Mending Harus Sama Setelah Itu Kita Copy Script Untuk Cari Ctrl C Kita Letakkan Bagian Bawah Ini Kita Kesinan My Input XY Kemudian Kemudian Table X C Juga Ctrl S Sekarang Coba Kita Jalankan Berita Tadi Sudah Selanjutnya Kita Masuk Ke Kategori Tadi Kategori Ini Kita Harus Ganti Namanya Dulu Kalau Tidak Nanti Pada Saat Berita Kita Di Daftar Nanti Di Kategori Juga Akan Ikut Ikutan Padahal Kita Belum Klik Jadi Kita Ganti Nama Untuk Yang Collapse Yang Ini Untuk Collapse Ini Kita Kasih Nama Yang Beda Nama Input X Oke Ini Data Toggle Ini Kita Kasih Nama Demo X Ini Juga Demo X Nama Yang Beda Sekarang Coba Refresh Pada Saat Berita Kita Klik Daftar Berita Nah Saat Klik Di Kategori Dia Belum Kita Klik Dulu Baru Dia Muncul Cari Kita Ketik Viral Dia Muncul Seperti Ini Kemudian Kalau Diberita Kemudian Kita Lanjut Ke Kategori Tadi Sudah Berita Sudah Kita Masuk Ke Penulis Tutup Untuk Penulis Kita Buka Lagi Dream Dream Heter Oke Untuk Penulis Kita Tempatkan Di Luar Sini Kita Copy Lagi Collapse Kita Pasti Di Sini Kita Tasi Nama Demo X Y Z X Z Kemudian Kita Buat RS Tampil Penulis RS Tampil Penulis Kita Pilih Tabel Penulis Kita Filter Berdasarkan Nama Penulis Kita Pake Agending Will Oke Z Z Oke Kemudian Kita Cari Demo X Z Supaya Lebih Cepat Oke Di Bagian Bawah Sini Oke Selanjutnya Kita Sisipkan Insert Data Object Dynamic Data Dynamic Table Kita Ambil RS Tampil Penulis RS Tampil Penulis Sini Kita Tulis 20 Nanti Kalau Lebih Dari 20 Kita Tambahkan Page Paging Kemudian Kita Pilih Oke Tabelnya Akan Muncul Loren Ipsuni Kita Hapus ID Kita Tetap Tulis Nama Alamat Email Telepon Kemudian Kita Tambahkan Style Style Untuk Tabel Ini Di bagian Sini Ctrl V Kemudian Kita Tambahkan Tabel Responsive Ini Harus Ada Di bagian Atas Tabel Dan Bagian Bawah Tabel Kita Tambahkan Satu Div Lagi Setelah Ini Tool F Nya Sudah Kita Buat Filter Tadi Kita Kasih Nama X XJZ Kita Copy Scriptnya Dulu Kita Letakkan Pada Bagian Bawah Kita Kasih Nama My Input XJZ Meta Baud Sama XJZ Selanjutnya Kita Kembali Ke Demo Tadi Kita Copy My Input Letakkan Bagian Luar Responsive Kita Kasih Nama Input XJZ Disini Kita Kasih Nama Dengan Cari Titik Kemudian Kita Tambahkan ID C C Kita Tambahkan Di Belakang Sini Metable XJZ Oke Sekarang Kita Simpan File Save All Coba Kita Jalankan Refresh Kita Klik Di Penulis Collapsible Belum Kita Ganti Claps BTN BTN Info BTN SM Kemudian Disini Kita Nama Daftar Penulis Ctrl S Sekarang Coba Kita Refresh Klik Penulis Oke Daftar Penulis Ada Kesalahan Kelas BTN BTN Info Ctrl S Refresh Kembali Penulis Kita Klik Di Daftar Penulis Maka Akan Muncul Datanya ID ID Sekarang Kita Cari Maria Servia Bunga Kita Tinggal Klik Maria Servia Bunga Maka Akan Muncul Penulis Kalau Kita Klik Kembali Maka Dia Klik Banyak Kembali Oke Selesai Bunga